Oke, teman-teman, sambil nunggu Mora, kita mulai aja. Bab dua untuk Arbi dan Faris, bab tiga untuk Yohana. Sebenarnya kurang lebih isinya mirip ya. Selamat datang, Mora. Juga untuk Mora, sebenarnya ini adalah bab diatasnya fondasi. Bab dua, bab tiga untuk Mora dan Yohana, ini sebenarnya sama dengan bab duanya Faris dan Arbi. Kalau bab dua atau bab tiga ini dihancurkan oleh penguji kalian, bab empat dan lima kalian habis ya. Maka kita ingin memastikan bahwa bab dua dan bab tiga ini sangat kokoh dari segi teori ya. Dan mudah-mudahan kalian tidak diserang di bagian itu ya. Kalau diserang di bagian itu, bab-bab selanjutnya kalian ini biasanya kolaks ya. Karena begitu bangunan ini dirobohkan, bangunan diatasnya juga ikut roboh. Maka kita ingin memastikan bahwa bab-bab kalian tidak ada masalah. Nah, yang istimewa saya kira kalau Arbi dan Faris adalah kalian sekarang ini seperti membuka hutan ya. Jadi tidak tahu materi mana yang berguna, materi mana yang nanti harus saya buang. Sementara Yohana dan Mora ini sudah melihat dari atas pesawat ya. Sudah dilihat semua. Nanti kalau melihat dari kejauhan, apakah sudah cukup bagus atau ada beberapa materi yang perlu dikoreksi ya. Oke, sekarang Arbi mau mulai? Silahkan. Oke, Romo. Selamat sore semuanya. Sore. Dari saya, mengenai bab dua saya yang kemarin itu, saya sudah mencoba untuk memperbaikinya lagi. Dan setidaknya saya sudah menemukan alurnya untuk saling berkaitan antara subjudul pertama, kedua, dan ketiga. Nah, memang subjudul pertama saya masih mempertahankan mengenai biografi dan pemikiran Chon Seng Song sendiri. Lalu, di subjudul kedua itu saya masukkan situasi atau apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi di Asia, Romo. Saya mengambil poinnya dari beberapa buku yang saya baca itu bahwa konteksualisasi itu ya berusaha untuk usaha memberikan tanggapan ke rangka situasinya sendiri. Nah, apa maksudnya bahwa, maksudnya itu bahwa Yesus, bahwa para teolog itu dengan situasi kontekstualisasi itu membiarkan Yesus merasa betah dalam situasi atau lingkungan khas tertentu. Ini lebih tepatnya situasi atau lingkungan di Asia. Dan tidak hanya berbicara soal sosial saja, melainkan seluruh aspek sosial, ekonomi, politik, dan bahkan bisa sampai pada hal-hal yang ekologi. Nah, itu dari, jadi setelah subjudul apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi Asia atau teologi kontekstual Asia, saya menyambungnya lalu dari situasi yang seperti itu yang diinginkan oleh para teolog-teolog Asia, lalu muncul misiologi atau misi yang diharapkan oleh Chuan Seng Song. Yaitu saya mengambil intinya bahwa misi Chuan Seng Song adalah menghadirkan Yesus di tengah-tengah penderitaan dan kemiskinan. Ini setelah saya membaca beberapa buku, ternyata lebih banyak berbicara soal itu, Romo. Soal melihat Yesus dalam kemiskinan, dalam penderitaan, bahwa salah satu karangannya itu dia menuliskan bahwa Yesus yang sebenarnya dan rakyat adalah di dalam penderitaan. Jadi bahwa orang-orang Asia mungkin bertanya-tanya, dimanakah Yesus yang asli? Maksudnya, dimana wujud Yesus itu seperti apa? Apakah dalam keagamaan-keagamaan yang sudah mereka lihat atau bagaimana? Tapi yang dimaksud Chuan Seng Song ini bukan berarti mau mengkristankan agama-agama asli yang sudah ada di sana, yang saya tangkap seperti itu. Tapi justru dari situ membantu untuk melihat orang-orang Asia, selain menyebarkan hijil juga melihat orang-orang yang sebenarnya orang-orang kecil, orang-orang miskin itulah Yesus yang hadir di tengah-tengah orang Asia. Nah jadi dari misi itu, nanti akan saya sambungkan ke bab tiganya. Jadi di akhir pembahasan bab dua ini, lalu cara yang digunakan Chuan Seng Song untuk menerapkan misinya ini adalah dengan metode transposisi, dengan cara dia menggunakan cerita-cerita. Nah itu akan menghantar bab saya yang ketiga yang akan membicarakan soal transposisi yang ada di dalamnya sebuah teologi cerita itu, Romo. Seperti itu Romo Sio ini yang saya perbaiki dari bab dua saya. Oke, Arbi. Ini nanti akan ketemu ya sebenarnya dengan teluk-teluk Asia, generasi pertama ya. Misalnya Alusius Pieris, di Indonesia ada Marianne Katopo, lalu teluk-teluk Asia yang lainnya ya, yang katolik. Nah nanti realitas Asia yang ditandai oleh satu, kemiskinan, yang kedua adalah pluralitas budaya, dan yang ketiga itu adalah keberagaman agama. Nah ini nanti sebenarnya Chuan Seng Song banyak omong ya, memang Chuan Seng Song akan mulai dari realitas yang kita sebut aja paling primer ya, yaitu nanti kalau misalnya kamu membaca bukunya yang Yesus, itu kan kalau misalnya Jürgen Molkman akan banyak bicara tentang Allah yang tersalib ya, sementara teluk-teluk Asia itu akan bicara tentang rakyat tersalib. Bukan terutama Allah tersalib ya, dan nanti kamu akan tahu ya, di dalam pemikirannya Chuan Seng Song, Allah itu tidak bergumul dengan dirinya sendiri ya, tetapi Allah bergumul dengan rakyat tersalib ya. Jadi pergumulan Allah itu tidak terjadi dengan God Self, melainkan dengan the suffering, the suffering persons ya. Nah nanti akan menarik juga ya, misalnya terkait dengan bagaimana teologinya itu semakin mengasia ya, yang saya baca misalnya dari bukunya Sepetulah Nama Anak-Anak Kami ya, di situ dia ngobrol dengan dua putrinya, perempuan, saya kenal karena saya muridnya Chuan Seng Song ya, dan dua anaknya itu yang melukis di bukunya Chuan Seng Song gitu ya, dan anaknya itu bertanya ya, Yesus itu makannya roti atau nasi? Kalau orang Asia, mestinya Yesus itu makan nasi seperti kita. Dan itu sebenarnya sebuah undangan ya, nanti bahwa Yesus yang selama ini dipresentasikan ya, sebagai orang Barat, diklaim kembali sebagai orang Asia. Dan tadi saya kira kamu sudah menunjukkan poinnya, ini juga nanti nampak misalnya dalam tulisannya Water Buffalo Theology dari Kosoke Koyama ya, bahwa Tuhan yang kita imani itu bukan yang Tuhan patung ya, tetapi Tuhan yang bergerak, bernafas, berdarah, berbilur, dan seterusnya. Saya kira itu ya, jadi Allahnya itu menjadi Allah dan Tuhan yang semakin hidup ya, dan saya kira itu yang sebenarnya kritik dia ya, ketika Kristianitas itu membawa Yesus ke Asia, seringkali yang dibawa itu adalah Yesus atau Allah yang patung ya, yang tidak punya sensitifitas dengan penderitaan Asia. Nah, nanti kalau kamu punya akses, silahkan membaca The Tears of Lady Meng ya, itu berbicara tentang sejarah Tembok Cina ya. Kalau kita kesana kan kita piknik, mengagumi, kalau Chuan Sing Song ketika dia menulis buku itu, dia mengatakan biasanya kita nangis sih kalau kesana. Karena Tembok Besar Cina itu dibangun di atas tulang-tulang orang yang dipaksa untuk membangunnya ya, dan kemudian ketika mereka selesai, itu mereka harus dibunuh ya, dan disitu ada karakter Lady Meng ya, yang mencari suaminya yang dibunuh ketika dia, dan diantara itu ya, batu-batu yang untuk mengubur dia itu. Nah, itu yang membuat dia, Chuan Sing Song itu lalu dia harus pergi dari Taiwan ya, karena dia dikejar-kejar oleh pemerintah Cina. Jadi Chuan Sing Song tidak sekedar teolog yang duduk rapi di kursi ya, dia adalah seorang aktivis juga. itu alasan dia mengapa harus meninggalkan Taiwan ya, karena dia dianggap sebagai orang yang memprovokasi ya, perjuangan revolusioner. Nah, itu adalah Chuan Sing Song yang mungkin kamu baru tahu ya. Sisi itu mungkin sebelumnya tidak banyak digarap ya, bahwa ya menjadi teolog itu tidak harus berdasi, rapi ya, rapi ya, ngeteh di kantor, seperti kita-kita ini ya. Tetapi teolog sebagaimana dibayangkan oleh Chuan Sing Song adalah bergumul dengan soal-soal kerakyatannya. Dan itu berarti, tadi seperti Arbi bilang ya, terkait dengan isu ekonomi, politik, maka sebenarnya dia juga menulis semacam teologi politik ya, di dalam buku-bukunya ya. Semacam teologi pembebasan juga ya, teologi pembebasan. Oke, Arbi, saya kira kamu sudah tambah wawasan ya. Nah, nanti tinggal ini ya, Arbi, tinggal bagian mana yang menurut kamu, kayaknya saya melebar, atau saya semakin fokus ya. Tidak harus tambah wawasan itu melebar ya. Bisa jadi ketika kita semakin tambah wawasannya, justru kita semakin fokus ya. Jadi nggak usah takut dengan halaman yang banyak dulu ya. Jadi nulis sebanyak-banyaknya, nanti juga untuk murah ya. Jangan takut untuk nulis panjang ya. Tidak selalu nulis panjang itu kita melebar dari tema ya. Tetapi seringkali itu adalah pendalaman kita terhadap bab-bab kita. Oke, gitu Arbi, tanggapan saya. Oke, Faris, silahkan. Hei, Romo. Ya. Baik, terima kasih, Romo. Jadi setelah Anda masukkan kemarin, saya membuat bab dua, saya itu demikian, yakni dengan judul biografi dan landscape teologi migrasi ke Maturit Kroos. itu mulai gambaran biografi ke Maturit Kroos, karena dia itu seorang Filipina, seorang dari Filipina, lalu dia itu saya kan studiok doktoralnya kan di bagian migrasi. Dan saya beruntung dari karena penelitian doktoralnya itu di bagian migrasi, sehingga saya mendapatkan banyak gambaran dari hasil penelitiannya itu, yang menjadi sumber petang dalam skripsi saya. itu kan seorang seorang juga tertarga misiologis, 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 Asia, dan tentang isu-isu gender. Nah, sehingga dalam bab dua itu saya akan menjelaskan mengenai biografinya itu. Lalu, saya masuk pada poin-poin gambaran tentang landscape teologi migrasinya, yang dimana dalam penelitian, objek penelitiannya itu pada para migran Filipina di Hong Kong. Nah, di situ dia menggambarkan bagaimana ketidakadilan atau diskriminasi yang terjadi pada para migran Filipina di Hong Kong. Sehingga dari gambaran tentang ketidakadilan itu dan gambaran mengenai migran perempuan dan ketidakadilan perempuan dalam kehidupan di Hong Kong, khususnya pada para pekerja rumah tangga itu menjadi gambaran untuk bagaimana kita itu berbicara tentang Tuhan dalam konteks yang demikian, yang dalam konteks diskriminasi oleh negara Tuhan rumah yang negara yang menjadi tempat migrasi. Dan bagaimana pelayanan yang dibangun kepada para burung migran yang mengalami ketidakadilan di tempat migrasi. Sekiranya gambaran saya demikian untuk POP2. Oke, Faris. Kecuali kamu nanti diperbolehkan oleh tarikatmu ke bulan ke Filipina, lalu riset ke sana, ketemu Gemadela Cruz, itu it will be perfect. tapi itu kayaknya baru akan diberikan kepada kamu kalau nanti kamu diakonat. Itu pun kalian kedafal biasanya ya, tidak kematilan. Tapi saya kira gini Faris, menurut saya selalu ya, juga Cuan Seng Song, lalu nanti juga Gemadela Cruz, lalu tokohnya Mora, dan juga Yuhana ya, kadang-kadang seorang penulis itu tidak mengatakan semua hal di bukunya ya. Maka nanti misalnya Arbi ya, kalau kamu tetap mendasarkan pada sebutkanlah anak-anak kami, Arbi tetap harus baca buku-buku dia yang lain ya. Karena barangkali nanti di buku-buku lain dia akan lebih detail ya. Sementara di bukunya sebutkanlah anak-anak kami, dia barangkali cuma menyinggung saja. Atau nanti bisa juga ya, karena sebutkanlah anak-anak kami ini adalah karya yang agak pionir ya, awal dari Cuan Sinsong, barangkali dia akan melengkapinya di buku-buku selanjutnya. Nah, sama untuk kasusnya Varis, mungkin Gemadela Cruz ya, karena publik yang dia bayangkan sebagai pendengar, misalnya punya keakrapan dengan konteks Filipina, perempuan yang bekerja migran di Hong Kong, dan seterusnya. Ini kan untuk pembaca, calon pembaca kamu, skripsi kamu, sekolah-olahnya tiga atau dua penguji kamu, ini kan seringkali dilewati ya, karena dianggap sudah tahu, padahal kita belum tahu. Nah, kekosongan itu harus varis isi ya, dengan beberapa dokumen yang kemarin juga saya bagikan kepada kamu, agar kita punya gambaran yang lebih clear ya, tentang yang kamu tadi sebut sebagai landscape itu ya, karena tanpa landscape itu, lalu gagasan teori yang mau digarap itu seringkali kehilangan fondasi. Landscape itu pentingnya di situ ya, jadi ini mungkin agak berbeda ya, dengan teknik selfie yang kebanyakan dari kalian sekarang senang melakukan ya. Selfie itu kan apa ya, membuat landscape-nya jadi blur ya, biar wajah kalian itu menonjol ya, di depan. Nah, di dalam skripsi tidak boleh begitu ya. Landscape itu penting ya, jangan di-blur ya, karena justru dengan landscape yang punya clarity itu, lalu gagasan menjadi akan lebih tajam. Nah, saya kira itu ya, maka nanti Faris silahkan kamu berdiskresi ya, informasi apa tentang buruh migran perempuan Filipina di diaspora, salah satunya di Hongkong, sejauh mana ya, nanti materi itu apa, kamu masukkan atau tidak kamu masukkan ya, kalau dimasukkan seberapa ininya, ya, porsinya. Kalau dalam skripsi simple ya, yaitu kamu dibatasi halaman. skripsi S1 misalnya, kalau di kampus 5, kota baru tidak boleh lebih dari 100 ya, kamu boleh omong sepanjang-panjangnya asal tidak lebih dari 100. Atau kalau kamu mau bicara lebih panjang, tempatkanlah di lampiran ya, tidak di skripsi ya, karena skripsi punya keterbatasan 100 ya, kalau lebih dari 100, saya akan selalu minta dipotong. Betapapun skripsi itu bagusnya kayak apa ya, karena untuk mengajari kalian nulis pendek. Tantangan nulis skripsi itu bukan nulis panjang ya, tapi nulis pendek. Karena biasanya, dan di teologi saya kira ada godaan ya, yaitu beratus-ratus halaman ketika S1 ya. Ketika sedih S2 bingung ya, berapa ratus halaman lagi tambahannya ya. Nah, saya kira kita perlu nanti Arbi dan Faris memampatkan ini masuk. Prinsipnya gini, kalau tidak bisa masuk dalam tubuh teks, tempat kalah di lampiran, di catatan kaki. Itu adalah tempat yang sah ya, untuk kalau kalian merasa ada informasi-informasi yang tetap baru saya katakan, tetapi tidak bisa lagi ditaruh di tubuh teks. Satu, di catatan kaki, atau di end note, catatan akhir, atau bahkan di lampiran. Oke, itu Faris yang bisa saya berikan, dan mungkin ini challenge kamu ya, karena kamu orang Indonesia, nulis tentang konteks Filipina, silahkan kamu bagian mana yang kamu pandang penting dan harus dimasukkan. Oke, itu tanggapan saya untuk Faris, mudah-mudahan membantu. Sekarang saya beralih ke Mora, atau Yuhana, silahkan siapapun yang memulai. Anak pendikat hanya rendah hati, jadi saling mempersilahkan. Yuk, Yuhana, boleh. Sudah saya belajar, Romo. Oh, ya. Ya. Bab tiga saya ini berbicara tentang Paus Franciscus. Di bagian pertama saya membahas biografi beliau, mulai dari kelahiran, kemudian studi, imamat, sampai sosoknya beliau, figurnya beliau. Kemudian di bagian kedua saya membahas Paus Franciscus dan perempuan. Ini isinya tentang pernyataan-pernyataan beliau mengenai perempuan. Kebanyakan saya memperoleh dari homili-homili. yang ketiga saya membahas Bunda Maria dalam dokumen-dokumen yang ditulis oleh Paus Franciscus. Saya mengambil empat dokumen yaitu Lumen Fidei, Evangelii Gaudium, Laudato Si, dan Amoris Laetitia. Begitu. Tadi saya mendapatkan koreksi dari Romo. Katanya gaya penulisan saya masih kurang empatik ketika membahas Paus Franciscus. Kemudian saya juga masih memiliki kekurangan karena kurang membahas apresiasi Paus terhadap sosok-sosok perempuan. Begitu. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Ini adalah hasilnya sama ya. Dilakukan Yohana dengan Arti juga dengan Faris ya. Mau mencoba meletakkan sosok ini ya. Nah, saya tadi mengatakan apa kepada Yohana karena Yohana ini gaya menulisnya galak ya terhadap Paus ya. Bukan untuk dijinakkan ya Yohana, tetapi saya kira apa ya, we need to put him in perspective ya. In a right perspective ya. Dan tugas kamu di bab dua ini adalah menampilkan sosok Paus Franciscus dalam keseluruhannya ya. Jadi jangan dikotori dulu dengan kritik ya. Kritik itu ada tempatnya dan itu tidak di bab yang kamu sekarang membahasnya ya. Maka saya kira yang baik untuk dibuat ini ya Yohana menurut saya adalah pembagian yang punya clarity ya Yohana ya. Jadi menurut saya mungkin bagian yang pertama adalah Franciscus dari lahir sampai nah ini kamu harus menentukan ya. Apakah sampai jadi Paus jadi ketika pemilihan itu ya ya Habemus Papam sampai disitu lalu kemudian bagian kedua dari bab dua adalah ketika dia sudah menjadi Papam ya sudah menjadi Paus ya lalu nanti di ini ya apakah konsisten ya apresiasi dia terhadap perempuan yang ada di bagian pertama dari tulisan bab dua bab tiga itu dengan ketika beliau menjadi Paus ya nah nanti dilihat sehingga nanti ada hubungannya ya tidak jadi bagian pertama dari bab tiga itu tidak terlepas dari bab tiga bagian kedua ya Yohana jadi ada sesuatu yang nanti secara tulisan itu kamu perlu intensif ya bahwa barangkali di bagian awal itu gagasannya belum terlalu berkembang lalu di masa kepausan lalu gagasannya lebih berkembang ya disini lalu yang ketiga adalah bagian yang penting kamu kan bab empat ya Amoris Litesia maka tugas bab tiga adalah kamu menampilkan beliau dalam dokumen-dokumen yang dari ekstra Amoris Litesia di luar Amoris Litesia jadi Evangelii Godium lalu yang lain-lain yang menurut kamu juga membahas tentang tema perempuan lalu pada bab tiga akhir kamu menyinggung sedikit saja tentang Amoris Litesia lalu pada akhir dan akan saya diskusikan lebih lanjut pada bab empat jangan dikulik dulu di bab tiga tetapi kamu mengatakan cukup mengatakan bahwa ada sebuah dokumen yang lebih komprehensif misalnya bicara tentang perempuan lalu gerakan feminisme dan macam-macam dan ini akan saya bahas di bab empat bab tiga kamu cuma menyebut bahwa ada dokumen khusus yang nanti akan jadi fokus kamu jadi ini spoiler saja jangan dibahas sulit di bab tiga penonton pembaca itu diajak nanti yuk lalu mereka tanpa sadar lalu membuka bab empat kamu nah kira-kira itu ya batas tiga dan empat kamu ada di situ lalu dokumen-dokumen lain itu adalah mempersiapkan apa yang sudah dibahas dan apa yang nanti akan lebih saya bahas di bab empat karena di buku-buku ini barangkali entah belum dibahas secara komprehensif atau topiknya memang agak lain dibandingkan dengan bab empat oke gitu Yohana mudah-mudahan clarity-nya jelas ya jadi pembagian sub-subnya lalu seperti yang saya bilang pada kamu apa ya nulis Paus Franciscusnya dengan gaya yang lebih feminis dengan gaya lebih perempuan dan itu berarti adalah tokoh-tokoh sosok-sosok perempuan apa yang mereka lakukan pada Paus Franciscus atau apa yang Paus Franciscus lakukan pada perempuan itu perlu disertakan naratif itu biasanya lebih menarik untuk dibaca daripada argumentatif misalnya pada awal kepemimpinan Paus Franciscus itu ada seorang perempuan yang ngirim surat itu loh Yohana saya ditinggalkan pacar saya padahal saya mengandung lalu saya bingung saking bingungnya dia ngirim ke Paus Franciscus tanpa dikasih alamat yang jelas tapi karena Paus Franciscus cuma satu-satunya di dunia surat itu akhirnya nyampe pada Paus Franciscus dan kemudian itu kan kisah yang menarik tentang tema perempuan itu bisa dimasukkan untuk mendinamiskan tulisan kamu jadi nanti juga Arbi Faris kita harus agak bermain tidak selalu semuanya argumentatif tapi ada kisah-kisah yang perlu dimasukkan untuk mengurangi beban bab kamu karena kalau pembimbingnya saja merasa berat baca bab kamu apalagi pembaca maka harus dicairkan di beberapa jangan selalu dibuat style kenceng beberapa harus agak dipelankan dimainkan sedikit dikasih cerita sehingga pembaca itu tidak capek membaca satu bab ini soal seni silahkan kalau kamu membaca bab kamu sendiri merasa capek mungkin terlalu berat nanti silahkan masing-masing mengecek oke Yohana mudah-mudahan jelas dan silahkan masuk bab empat bab empat kamu sudah rangkong tinggal dibaca lagi lalu dengan bab tiga itu kira-kira apa yang perlu saya lengkapi dan macam-macam selalu bab tiga fondasi kamu untuk bab empat oke Mora silahkan Mora di bab tiga saya itu membahas tentang metode penelitian nah metode penelitian yang saya gunakan R&D itu tidak menggunakan seluruh tahap hanya menggunakan sampai uji kelayakan tidak sampai produksi masal lalu disitu ada analisis terus habis analisis desain produk lalu validasi setelah validasi uji coba produk setelah uji coba produk revisi kemudian uji coba kelayakan terus habis itu ada sampel ada tempat dan waktu dan ya selayaknya metode penelitian nah dalam metode penelitian saya bab tiga dapat catatan dari Romo itu bagian sampel sama bagian prosedur penelitian lalu tepo-tepo oke selalu ya teman-teman kelihatannya kan jembatan antar bab ini bagian yang kita pengen cepat lewati ya karena kayaknya teknikal nah saya mengingatkan pada si Mamura awal bab terutama dua paragraf pertama setiap awal bab itu penting karena membantu pembaca untuk tahu yang saya bicarakan bab sebelumnya apa sih poin-poin pentingnya maka itu perlu kita kasih satu bab satu paragraf sekurang-kurangnya kalau kamu merasa tidak cukup satu paragraf tambah satu lagi karena jangan selalu mengandekan bahwa pembaca itu membaca lalu tahu dan bisa merangkum sendiri kita seringkali perlu kita perlu serve pembaca melayani pembaca seperti kalau kalian di lobby hotel ada yang bisa saya bantu itu kira-kira tugas pada awal bab satu atau dua paragraf lalu paragraf yang kedua adalah rencana saya pada bab ini catatan saya untuk Shimamura adalah dan saya kira untuk Arbi Faris dan juga Yuhana gini salah satu kritik terutama untuk teman-teman pendek-pendekat itu adalah daftar pustakanya seringkali satu buku bahasa Inggris pun tidak ada dan ini menjadi minus dosen akan memberikan apresiasi kalau Mora dan juga Yuhana juga Arbi dan Faris menggunakan bahas literatur selain yang bahasa Indonesia Pak Sugiono yang terkenal itu yang sering dikutip untuk metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D pokoknya itu tetangga kita ya di UNY tinggalnya di situ dia dapat profesor gara-gara bukunya kalian kutip terus beliau itu seringkali pemikirannya itu mengutip misalnya Gal dan Mora nama itu Book and Gal itu Mora nanti saya akan coba cari tapi kalau buku itu ada singkirkan Sugiono kamu harus membaca langsung Gal jadi misalnya itu kan simple ya bagaimana R&D itu akan berjalan baca langsung yang bahasa Inggris Pak Sugiono disingkirkan dulu itu akan memberi nilai plus pada kamu bahwa Mora Yohana R&D Faris itu membaca primary source sumber primer kalau kamu Gal dalam Sugiono kamu menjadi secondary source karena kamu mempercayakan pembacaannya pada Pak Giono itu ini salah satu trik yang saya berikan untuk Mora dan Yohana terutama kalau ada buku bahasa Inggrisnya meskipun agak susah ada Google Translate nah pakailah yang bahasa Inggris Mora maka tadi yang bagian kamu saya coret yang Pak Sugiono lalu saya gantikan kegalnya langsung jadi nanti di bagian itu nanti daftar pusakannya langsung Gal jangan Pak Sugiono yang lain-lain Pak Sugiono boleh tapi Gal dan buku bahasa Inggris yang memang tersedia kamu baca nah ini akan meningkatkan kualitas skripsi kamu bahwa kamu membaca langsung Gal tidak membaca Gal sebagaimana dibaca oleh Pak Sugiono nah lalu pada akhir karena ini ya karena Mora itu tidak akan melakukan semua langkah maka nanti ini ya diberi keterangan ya Mora mengapa ini tidak saya ambil lalu kamu yang penting saya kira adalah menguati yang kamu lakukan langkah yang sudah kamu lakukan kamu kuati disitu karena ada kelemahan bahwa kamu misalnya tidak membuat itu masal dan mungkin feedbacknya juga lebih sedikit anak-anak yang bisa kamu jumpai itu maka itu harus diperkuat bagian-bagian sehingga meskipun ada langkah yang tidak dilakukan tetapi itu sudah mencukupi sebagai sebuah projek R&D oke itu tanggapan saya untuk Mora termasuk yang tadi membedakan antara populasi dan sampel karena populasi kamu dan sampel kamu kan sama siswa siswi SD kelas 3 kanisius kota baru padahal sampel mestinya tidak semua anak itu perlu kamu ini memang sampelnya siswa siswi tapi seberapa banyak atau karena pandemi saya hanya bisa berapa orang nah itu perlu dibuat lebih klarifikasi karena lagi-lagi istilahnya sampel bukan seluruh populasi oke teman-teman kita masih ada waktu 3 menit 56 detik siapa yang mau tanya atau memperdalam untuk Yohana fokus pada Amoris Letizia ya bab 4 jangan kemana-mana lagi ya fokus ke dokumen itu ya dan nanti perlu kamu lihat oh ya yuk Mora Romo berarti sampelnya itu hanya siswa siswa yang saya wawancarai yang wawancarai tidak tidak keseluruhan pasidanya berarti hanya 2 orang itu Romo ya tidak apa-apa karena memang situasinya kan tidak mengizinkan ya buat Mora untuk kecuali kamu selama bulan ini masih mau nambah ketemu anak yang kamu bisa ketemu gitu ya lalu 2 bisa ditambah sedikit ya untuk lebih untuk menguatkan aja ya bahwa teori kamu karena sudah meskipun jumlahnya terbatas tapi kamu menyertakan anak lalu menjadi lebih kokoh disitu nah saya tidak tahu apakah Mora masih bisa nemuin anak dari SD Kota Baru ya kalau bisa bagus sih tidak usah banyak-banyak ya Mora tapi kurang lebih kamu mempertanggungjawabkan tulisan kamu karena ada anak yang misalnya kamu perlihatkan hasilnya lalu mereka diminta lihat apakah katakalah sudah memenuhi ekspektasi user yang lain apakah ada pertanyaan Arbi Yohana Haris saya Yohana Tadi kan Romo bilang fokus sama Amoris Latifi aja misalnya di Amoris Latifi itu kurang membahas terus saya tambahkan dokumen lain gitu bagaimana Romo Oke nanti ini ya soal penempatan Yohana apakah lebih baik ditempatkan pada bab tiga jadi di bab tiga dulu dibangun dulu ya nanti tergantung ini ya Yohana ini soal strategi menulis jadi nanti yang sudah kamu sebut di bab tiga nanti bisa disebut lagi di bab empat tentang ini ini misalnya dokumen yang sudah saya bahas di bab tiga lebih mengeksplorasi tema ini daripada di bab empat kamu menambahkan dokumen yang sebenarnya sudah bisa didiskusikan di bab tiga itu posisi kamu akan lebih enak nulisnya karena kalau kamu nulisnya di bab tiga di bab empat nanti orang wah kayaknya Yohana lupa itu nulis harusnya itu di bab tiga nah gitu jadi tetap nanti bab empat bisa mengutip lagi yang sudah kamu terus itu maksudnya mengapa bab tiga itu penting di situ karena nanti sebagaimana sudah saya sebut pada bab tiga oke terima kasih ini tinggal kurang dari satu menit nanti teman-teman prinsipnya ini ya kalian kalian bebas selamat menikmati